Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Bang Tono tutorial pada video kali ini saya akan berbagi yaitu cara menggunakan aquaprobe pada S-base yang kita akrob adalah adalah yang dinding ini ya yang pertemuan antara S-base dan dinding punya orang lain ini biasanya seringkali rempes ketemu pinggirannya ini sebelum kita aquaprobe ya pertama yaitu bikinkan dulu ban-banan setelahnya yaitu apa ya adukanlah adukan semen agar posisinya itu miring jadi nanti air yang dari dinding miring air lari ke S-base namun berpun seperti itu biasanya itu adukan itu akan retak Hai dan masih masuk pada celah ini yang ketemu dinding itu maka perlu di di aquaprobe ataupun no drop ataupun merek-merek yang lain yang sejenis pertama-tama yaitu aquaprobe agak kita encerkan baru setelah itu kita kuaskan seperti ini kenapa agak di encerkan tujuannya adalah agar agak berbisa masuk ke celah atau pori-pori atau yang retak-retak kecil untuk mengisi hal itu dan disini untuk yang sudutan kita pakai kain fiber yang biasanya rentan untuk bocor setelah kita kuas kain fiber kita tempelkan dengan bentuk dudut seperti ini ya setelah menempel kita tambahin lagi atasnya kita kuas lagi seperti itu kita kuas lagi kalau yang area tidak sudutan cukup kita kuas saja sama aquaprobe yang sudutan yang kita kasih kain kalau mau kita mau kasih kain semuanya itu lebih bagus cuma nanti boros kainnya habis banyak jadi yang kita kain yang di sudutannya saja seperti ini seterusnya nyampe memanjang selesai semua nanti kalau udah selesai agak kering kita ulangi lagi lapisan yang kedua seperti itu caranya ya sedangkan kalau yang untuk SPS itu nutup lubang paku atau letak atau apa itu cukup dikuas gitu saja ya kalau yang lubang agak besar kan dikasih apa dulu baru nanti dikuas yang kental kalau untuk nutup lubang kain kasar itu awalnya lebar ya kita potongin sendiri ada juga yang kain bisa pakai kain kasar kayak kain kompon itu yang gelungan memanjang kalau ini yang kain yang model fiber di tangan kental itu kan lebar tadinya sekitar 30 cm beberapa itu jadi itu kita potong jadi empat karena yang kita kain pada bagian sudutnya saja kenapa mesti ada setelah ini mesti diulang lagi karena setelah ini biasanya itu kelihatan yang erta gitu jadi perlu di isi lagi agar untuk mendapatkan hasil yang maksimal begitu kira-kira teman-teman ya silahkan selamat mencoba semoga berhasil nggak bocor lagi sedikit berbagi dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya bisa menjadi amal soleh saya dan lebih-lebih kalau bisa menjadi menghasilkan rupiah dolar ya amin oke terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat semoga nggak bocor-bocor lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa silahkan pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya agar bisa mendapatkan video terbaru dari saya oke bye bye bye